Intro Baik, untuk KKN periode ini, periode Juli-Agustus yang akan kita lepas terjunkan nanti mulai tanggal 13 Juli sampai tanggal 26 Agustus 2019 untuk periode ini ada 2 jenis KKN besar sebenarnya itu KKN yang reguler ada 170 desa dan KKN non-reguler ada 2 desa jadi sehingga total desanya ada 172 desa nah untuk tema KKNnya ada 2 pertama adalah KKN tematik pembelajaran pemerintah masyarakat yang kita kenal dengan KKN PBM dan KKN tematik reposimental untuk yang reguler kita bagi 2 lagi untuk PBM ada sekitar 168 desa dan KKN tematik reposimental ada 36 desa dan untuk KKN tematik reposimental itu tersebar masing-masing 5 desa di 8 kabupaten yang ada di Bali dari tahun berapa ini? untuk KKN penerjunan ke desa atau pelepasannya itu mulai tanggal 13 Juli sampai nanti di desa tanggal 26 Agustus 2019 untuk tahapan KKNnya jadi hari ini tanggal 17 kita melakukan pembekalan umum KKN yang diikuti sekitar 3.305 orang mahasiswa kemudian kita akan membuat KKN selama kurang lebih 3 hari dari tahun 17, 18, dan 19 untuk tahun 17 itu adalah pembekalan umum yang meliputi tadi tentang membangun desa dan yang terkait dengan bahaya narkoba kemudian HIV dan kesan lingkungan serta bagaimana tentang mitigasi becana untuk tahun 18 dan 19 itu pembekalan khusus yang terkait dengan pelaksanaan KKN di desa itu materinya tentang bagaimana filosofi KKN bagaimana etika pergolongan masyarakat dan bagaimana teknik pembuatan proposal dan pembuatan laporan di desa khusus untuk KKN tematik repulsif mental kita akan memberikan pembekalan mengenai bagaimana filosofi KKN repulsif mental dan bagaimana program kerja dari KKN tematik repulsif mental Sekarang demikian untuk teknik-teknik Terima kasih Terima kasih